Terima kasih atas punya pemusahaan yang terlibat Terima kasih Akan saya pandu Dalam satu Dua Dua Dan tiga Dua Tiga Tunggu tangan yang meriah Selanjutnya dibuat selatan kepada Bapak Ibu Untuk menuju latihan selanjutnya Selanjutnya dibuat selatan Selanjutnya dibuat selatan Pulau-pulau di luar kita Banyak bergerak Apalagi di awal-awal pandemi Kalau dilihat dari jumlahnya 21 Kalau disitu dua Pemusnahan barang yang Men-support kegiatan Dimana sudah ditetapkan NMEL Yang Yang Dijana Kita akan melakukan pemusaha Golongan B Dari generasi Dan sebanyak 36.424 Tanpok Dan 12 Keputusan Bersetujuan pemusnahan Dari KPK Dan 12 Kejiru Koizuduman Termasuk Keputuma Son Keputuma 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 Keputupun Keputuma 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 selamat menikmati terima kasih jadi pada pagi hari ini kita melaksanakan pengusnahan barang milik negara hasil penindakan tahun 2021 biaya cukai menado yang mana bersinergi dengan aparat penegak hukum dari keperlujian, TNI dan Pemda selama ini melakukan operasi penegakan barang kena cukai ilegal dan pada saat ini kita akan memusnahkan barang kena cukai ilegal berupa MMEA atau minuman mengandung etil alkohol sebanyak 755 botol dan rokok kurang lebih 36.000 batang dan tebak kok iris kurang lebih 12.000 gram itu pak ini sudah merupakan penetapan dari kantor KPK NL menado yang sudah menetapkan bahwa barang milik negara ini harus dimusnahkan Pak yang dimusnahkan itu hasil sitaan sepanjang tahun 2021 atau bagaimana pak hasil penindakan sepanjang tahun 2021 di wilayah di wilayah kantor pengawasan biaya dan juga manado kemudian pak seperti apa komitmen